Bagi pencinta sinetron komedi Betawi, wajah Tika Bravani sudah tak asing lagi. Berperan sebagai istri seorang tukang ojek, bagi sebagian orang akting yang terbilang menyebalkan. Ucapan yang keluar dari mulutnya hanya sepatah dua patah kata, itupun dengan ekspresi yang jutek. Tapi ternyata karakter istri Dimas Aditya itu hanya sebatas perannya di sinetron. Artis cantik kelahiran Denpasar, Bali ini sungguh berbeda dalam keseharian. Dijumpai tim selebritas siang saat breakshooting di kosannya di kawasan Cinere, Tika terlihat asik sedang bermain dengan sugar glider, hewan kesayangannya, sejenis hewan pengerat asal Papua. Halo, Assalamualaikum pemirsa selebritas siang. Aku Tika Bravani, sekarang aku lagi breakshooting. Aku senangnya sih istirahat di kosan ya. Kosannya tuh deket sama lokasi. Terus disini aku bisa, ya kalau gak tidur, nonton. Tapi bisa juga aku memainan sama hewan peliharaan favoritku yang lagi lucunya. Karena dia selalu lucu. Namanya Mira. Ini namanya jenis sugar glider. Kalau bahasa Indonesia-nya posum layang ya. Atau ada yang bilang juga tupai terbang. Dia jenis kelaminnya betina dan a single. Mungkin kalau ada yang mau jadi jodohnya, monggo, datangi saya. Eh, datangi Mira maksudnya. Terus, ini tergolong marsupial sih. Dan hewan nocturnal. Jadi dia hewan berkantung. Terus aktifnya juga malem. Jadi, kalau sekarang dia lagi ngantuk-ngantuk. Ngantuk-ngantuk kok on gimana gitu. Antara lapar, ngantuk sama kok terang banget. Bagi peraih aktris terpuji pada festival film Bandung 2014 ini, sugar glider terbilang hewan yang tak terlalu merepotkan di dalam perawatan. Mulai dari memberi makan, sampai menjaga kebersihannya. Apa ya, serunya ya. Sebenarnya aku senang pelihara hewan sih. Tapi aku senang peliharanya tuh harus yang bulu-buluan. Tapi nggak mau kucing, nggak mau anjing. Karena gede banget. Dan kotorannya bau banget. Terus, aku dulu pelihara hamster bisa sampai 30. Tapi hamster itu gampang banget beranaknya dan nggak bisa hajinak gitu. Nggak bisa dibawa kemana-mana. Nah, kalau sugar glider ini, banyak banget yang nanya ke aku. Susah nggak sih meliharanya? Sebenarnya nggak. Karena aku meliharnya dari dia umur satu setengah bulan. Dan dia kalau udah tahu bau kita, dia tuh nempel aja kerjanya. Jadi di antara badan kita aja. Terus kalau dia mau buang kotoran tuh ketebak. Kayak tadi, aku tahu kapan dia mau pipis gitu. Jadi, oh ini saatnya keluar gitu. Jadi nggak jorok-jorok banget gitu. Kotorannya juga nggak bau. Nih, sayapnya. Sayapnya tuh dia bisa dilebarin gini. Kayak pake kaftan. Jadi kalau dilompat tuh dia bisa, bisa terbang. Tapi malem sih aktifnya. Kalau siang begini, jangan harap lah ya. Dia maunya tidur aja kerjanya. Dia makannya bubur bayi, jangkrik, ulet hongkong, buah-buahan. Jadi kalau aku juga hobinya ngejus tiap pagi. Pasti jus sisanya itu aku kasih dia, dia juga minum gitu. Jadi apa aja yang manis, pokoknya dia minum. Madu-maduan, dia minum juga. Pokoknya... Dia suka ngomong sendiri. Terus kita sulit, Tika selalu meminta bantuan pada asistennya setiap kali mau memberi makan hewan kesayangannya ini. Aku itu takut banget sama makanan-makanannya dia. Alias ulet sama jangkrik. Jadi aku selalu pake Mbak Yuli. Mbak Kasimba, jangan sampe lompat. Maaf ya, mama jijik ya. Dia tuh kalau makan jangkrik, bar-bar banget nih. Coba, dia bisa ditangan kanan juga, tangan kiri juga nih. Wow, yang direbut. Kalau dia lagi di tengah makan begini, tiba-tiba ditawarin lagi, mau aja lagi. Kamu jangan maruk ya. Eh, nih. Tuh, tuh. Abisin dulu. Eh, ditinggalin itu Pak. Mau kemana? Memiliki naluri sebagai seorang ibu, Tika tak diragukan untuk memandikan Mira. Terkesan mengerti disayang empunya, Mira pun seperti ingin dibanja, dengan tingkahnya satu wanita 28 tahun itu membelainya. Mana, mana? Jarinya mana? Jarinya, jarinya. Dibersihin habis megang jangkrik, kotor. Keteknya mana, keteknya. Pantatnya mana, pantatnya. Untuknya. Apa, nak? Eh. Nah, dia tuh sukanya kar-nyakar muka. Sering naik-naik ke kepala. Begitulah. Sering naik-naik ke